Kayak produk ini tuh lagi sering dibanding-bandingkan sama si Natur Republic ya Cuman kayak aku tuh ngerasa aku udah sering kali karena aku udah sering kali banget ya untuk Untuk si Rose Jelly ya ini isinya kayak gini Jadi bener-bener agentnya tuh lebih kental daripada si Rose tuh Tapi karena ini for the content Sumpah kak Sumpah Hari ini aku mau nge-review Sebuah masker yang unik banget karena dia itu bentuknya jeling agent Dan ukurannya gede banget big size Ini tuh kayak kalo kalian inget Natur Republic yang aloe vera Ini kayak gitu ukurannya lebih gede lagi bahkan Tapi dia fungsinya memang murni untuk masker Kalo si Natur Republic itu kan juga bisa buat moisturizer ya Nah produknya adalah si Ellen Grace Ini aku punya dua Ellen Grace yang Deep Black sama yang Moisturizing yang Rose Karena dia memang punya dua varian yaitu yang ini untuk Detoxify dan yang ini untuk melembabkan Dua-duanya itu adalah masker yang bentuknya itu gel Halo everyone welcome back to my youtube channel dengan aku Nita Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini Hai kenalin nama aku Nita Aku adalah makeup enthusiast dan juga cat lover Kalo kamu interest dengan hal-hal berbau beauty makeup dan juga kucing dan juga fragrance So make sure kamu subscribe ke channel ini Like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya Dan jangan lupa follow aku di sosial media, di tiktok, dan juga di instagram Ketika kamu beli produk ini, satu produk ini, itu sudah ada spatulanya yang ada brandnya juga Jadi brandnya namanya Ellen Grace juga Kita akan coba lihat lebih detail seperti apa sih produk si Deep Cleansing Black Jelly Mask Kemudian kita ke yang bagian Rose Nah untuk yang Black Jelly Mask ini sebenernya dia fungsinya adalah untuk meremove blackheads atau komedo Kemudian juga oil dan juga menghidrasi dan moisturizing Tapi lebih ngaruhnya itu adalah dua klaim yang di atas ini untuk kulit aku FYI kulit aku ini berminyak dan berjerawat Nah kemudian kalo kita lihat di bagian belakangnya Dia ini punya kandungan bamboo charcoal dan juga ada bunga kalendula, ada extra kondrus Yang fungsinya untuk melembabkan kulit Ini adalah packaging lama, aku kurang tau kalo misalkan dia punya packaging baru yang sudah diperbarui Karena memang aku udah pemakai lama sama produk ini Dan dia punya klaim bahwa digunakan selama 15 sampai 20 menit Lalu wajah kamu dibilas atau dipill off dulu dengan produk sendoknya tadi Baru wajah kamu dicuci Nah kalo disini itu diberikan saran untuk memakai masker ini lebih tebal di area T-zone Untuk mengangkat kotoran dan minyak yang berlebih Tapi kalo aku sendiri sih gak terlalu pake banyak ya Aku cuman pake secukupnya aja gak terlalu tebal Ini bukan produk lokal tapi sudah ada Bepomnya Dia ini produk yang made in Taiwan Nah disini tuh sudah ada ingredientsnya ya Jadi ada water, aloe vera gel, ada propylene glycol, ada acylate Kemudian ada ekstrak-ekstrak lainnya Seperti witch hazel, ada cucumber ya Kemudian ada ekstrak buah, ada camomile, ada flower Ada glycolic acid, lactic acid, bambu charcoal, kemudian carbon black dan juga terakhir ada fragrance Dan dia itu expirednya selama 3 tahun Nah kalo untuk yang si rose jelly mask ini Dia itu sebenernya klaimnya untuk dullness dan juga uneven texture Jadi untuk kulit kita yang tidak merata gitu warna kulitnya Dan juga untuk moisturizing dan juga white Jadi kayak mencerahkan Sebenernya tidak terlalu memutihkan sih Tapi lebih ke mencerahkan Jadi dia ini sebenernya isinya adalah serpihan kelopak bunga mawar Untuk mencegah pigmentasi penuaan dini Menenangkan kulit untuk iritasi Dan ada ekstrak aloe vera untuk melembabkan Cara pemakan itu juga sama Didiamkan 15-20 menit Kemudian dibilas Harus disimpan di tempat sejuk dan kering Sama-sama made in Taiwan dengan nomor Bepom sekian Ini isinya dua-duanya 300 ml ya Kalo kita lihat disini tuh ada sedikit perbedaan ingredients Untuk yang rose jelly dengan yang black jelly Jadi yang rose jelly ini kandungan keduanya tuh ada namanya carbomer Sedangkan pada black jelly kandungan keduanya tuh ada aloe vera gel Dan karena tulisannya itu tidak terlalu kontras ya Jadi sehingga kayak kurang kebaca gitu Bahkan dilihat mata sendiri pun itu gak kebaca Jadi gak cuman karena kamera Tapi ketangkep di mata sendiri juga kurang kebaca Karena dia kontras ya untuk ekstrak-ekstraknya Tentu berbeda dengan si black jelly Jadi ini ekstraknya tuh lebih menggunakan ekstrak bunga Kayak rose yang melembabkan Kemudian moisturizing Ada calendula, ada centella asiatica Kemudian juga lebih banyak HA-nya Atau hyaluronic acid Dan juga ada ascorbic acid Atau vitamin C Jadi ekstrak-ekstraknya jelas sangat berbeda Dengan bagian black jelly Nah seperti yang kalian tau Kali ini aku bare face Tapi aku masih tetep pake bulu mata Pake alis Kemudian pake lipstick Tapi untuk wajah aku Ini aku gak pake foundation Gak pake bedak Jadi bener-bener bare face Kita akan sekaligus nyoba Seperti apa perbedaan ketika aku pake Si alien grace Untuk yang rose Sama yang black jelly Oke Yang kanan kita akan pake Si rose jelly Yang kiri Kita akan pake Ke yang black jelly Dan biasanya memang Ketika aku pake ini Itu selalu kayak Double masking gitu loh Jadi T-zone-nya itu pake yang black Kemudian kalo area lain Selain T-zone Itu aku pake yang rose Tapi karena ini For the content Supaya kalian tau perbedaannya Kayak gimana Dan mungkin aja Menangkap perbedaannya So kita akan pake kiri dan kanan Untuk si rose jelly Ya ini isinya kayak gini Jadi bener-bener Bener-bener kayak ada Gelling agentnya Dan dia sebenernya ada Ekstrak mawarnya gitu Yang titik-titik bentuknya Terus kalo buat yang black jelly Ini sekalian aku buka aja Si black jelly ini Isinya item banget Dan aku merasa Gelling agentnya itu Lebih kental Daripada si rose Tuh Meskipun dia masih tetep airy ya Jadi masih tetep jalan-jalan Gellingnya itu Tidak terlalu kental banget Tapi dia kayak lebih padat Daripada si rose nya Oke kita akan gunain si rose Di bagian kanan Ini tuh adem loh guys Tuh Jadi cara pakenya itu Kayak gini aja Agak sedikit diratain Tapi emang gak bisa rata-rata banget sih Dan memang aku merekomendasikannya Kamu harus pake spatula nya Karena kalo pake tangan itu Kurang higienis Kita kasih batas di hidung aja Jadi yang hidung itu Akan aku kosongin Supaya kita bisa liat Apakah ada perbedaan warna kulit Nah sekarang kita pake yang si Black jelly Wuh Yang black jelly ini Menarik sekali sih Jujur Karena dia lebih Kental Lebih padat Dan kayak Aku merasa ketika pake yang si black jelly Itu lebih Ngikat ke kulit kita Daripada pake yang rose jelly Nah sebenernya aku pake itu Juga gak tebal-tebal banget kok Standar lah Memang lebih Memang lebih tebal daripada Kalo kamu pake masker-masker lain Tapi jangan yang tuapel banget Karena kalo terlalu tebal Itu jadinya apa ya Nanti dikopeknya itu susah Agak aneh gak Sambil ngejelasin Itu sambil Maskeran kayak gini Kalian bisa liat banget Dari dekat ya Jadi kalo yang aku rasain sekarang Di menit-menit pertama Lima menit pertama Itu Untuk yang kiri Itu emang kayak Lebih ngikat Kayak lebih ada sesuatu Yang diekstrak keluar Untuk mengangkat sel kulit mati Tapi kalo yang ini Itu cenderung lebih Apa ya Kadang-kadang itu Jelingnya Itu kayak Aku merasa dia turun Kalo ini Dia tuh stay Makanya kenapa aku bilang Kalo yang black jelly itu Kayak terasa lebih Ngikat Lebih kental Gitu kan Kayak lebih stay di wajah kamu Tapi kalo yang si rose Itu dia masih Jalan-jalan Masih turun gitu Kayak ada Kayak apa ya Kayak seolah Waternya itu Lebih banyak di kandungannya So far Kalo yang aku rasain Yang paling dingin Yang mana Itu sama dinginnya Ada sedikit perbedaan Taraf dingin Itu lebih dingin Untuk yang rose Tapi perbedaannya itu juga Gak terlalu jauh ya Jadi sama-sama dingin Ibaratnya kalo level dinginnya itu Lima ya Yang rose jelly itu Kayak cuman 5,15% Jadi sedikit banget perbedaan Taraf dinginnya Atau kayak taraf Mendinginkan kulit kita Yang aku suka adalah Ketika lagi proses ya Ketika proses ini Produk itu Mengikat ke kulit aku Itu ada aroma-aroma Yang floral Gak fruity Tapi kayak floral Yang fresh banget Jadi Dia itu bikin Kita tuh relax Selain mendinginkan wajah Dia juga relax banget Nah tapi Kalo untuk aroma Frequence-nya Itu tidak terlalu Nyentrong kok Jadi tidak terlalu tajam gitu ya Malah lebih Malah lebih cenderung ke fresh Dan wangi mana Antara yang black Sama yang rose Menurut aku Di hidungku Di penciumanku Itu lebih wangi si rose Yang rose tuh kayak Ada rasa-rasa Lebih fresh gitu Sedangkan kalo yang si black jelly Karena dia isinya carol ya Aromanya itu Tidak terlalu mengental Aromanya itu Tidak terlalu fresh Kayak cenderung Aromanya itu Plain-plain aja Tapi plain Tapi ada sedikit freshnya Kalo yang si rose ini Aromanya itu Mawar banget Jadi kalo kalian tuh Pernah beli parfum Bulgari rose ya Atau rose gold Itu aromanya itu Kayak gitu Jadi bener-bener Aroma rose yang Menyenangkan Yang bikin fresh gitu ya Yang kalo misalkan Buat parfum itu Tentunya gak tahan lama Untuk yang diiklim tropis Nah karena sudah 15-20 menit So ini aku mau Peel off ya Untuk maskernya Dan ini tuh Karena disediakan spatula Dan kalian juga Harus sediakan Yang namanya Tisu Itu untuk Mengambil ekstrak Dari jeling-jelingnya Disini Jadi dia itu Gak akan Kering ya Jadi dia tuh Bukan gel yang Kemudian kering Kayak misalkan Kamu pake Masker Peel off nya Freemen Itu bukan Kayak gitu Tapi dia tuh Kayak diangkat Gini Nah ketika Kamu ngangkat Produk ini Kalo misalkan kulit Kamu tuh kayak Aku gitu ya Yang mungkin ada jerawat Tapi jerawatnya tuh Tidak terlalu lebay Gitu Jerawatnya tuh Masih kecil Itu gak apa-apa Kamu pake maskernya Tapi menurut aku Ini tidak aku Rekomendasikan Untuk kalian yang Punya jerawat Itu pohanya Gede-gede Karena ketika Di peel off Gini Itu bakalan sakit Sebenernya Bisa sih Kalo misalkan Gak di peel off Langsung dibilas Dengan air Karena aku udah Sering banget pake Aku merasa Hasil ketika Dibasuh Dengan air Itu beda hasilnya Dengan ketika Aku peel off Biasa pake spatula Oke kita akan Mulai peel off ya Nah ini kayak gini Kita peel off nya Terus ditaro disini Tuh Jadi gelling agentnya Itu tidak akan Berubah warna Meskipun dia Sedang mendetoks Kulit kita Dan rasa dinginnya Itu masih ada Nah ini juga beda Sama ketika Kita basuh Wajah kita Pake air Jadi kalo misalkan Kamu itu gak Nge peel off dulu Langsung basuh Wajah pake air Itu gak tau kenapa Aku merasa Dinginnya itu beda Jadi kayak Gak sedingin ketika Kita peel off Tuh Kalo di peel off Gini tuh rasanya Kayak dingin banget Wajah Kayak lebih apa ya Kayak lebih bersih Kayak lebih Tereksfoliasi Jadi efek eksfoliasinya Itu untuk yang Black chill ya Karena kalo yang rose Kan tidak eksfoliasi Bentuknya Sistemnya tuh Kayak lebih untuk Uneven skin tone Kayak lebih whitening Atau Lightening lah ya Ibaratnya Kalo sekarang tuh Nah ini sudah Kalo udah kayak gini Udah di peel off Semuanya Itu kalian bisa Langsung Bilas Pake air biasa Jadi Jangan pake Sabun wajah Karena nanti Efeknya jadi gak berasa Jadi langsung Pake air biasa aja Air Air mandi biasa Tapi kalo aku Jujur aja Hacknya adalah Aku tuh Pake air mineral Jadi air mineral Isi ulang lah Gak masalah Air mineral isi ulang Yang satu galennya tuh Agaknya 6 ribu Itu gak apa-apa Kalo aku sih Lebih suka Pake air isi ulang Karena Kalo pake air mandi Itu kadang kita gak tau Apakah ada bakteri-bakteri Di air mandinya Tapi kalo air isi ulang Kan setidaknya Meskipun dia isi ulang Bukan air mineral Dia udah disuling Oke guys Aku udah selesai Ngebersihin wajah Pake air Jadi ini udah Aku bilas Pake air Isi ulang Nah kalian bisa liat Kira-kira Apakah ada perbedaan Dengan sebelum Aku pake masker ini Ataukah Biasa aja Nah kalian bisa Buktikan sendiri Apakah emang Klaimnya sesuai Kalo menurut aku nih ya Ini kalo aku liat sih Antara kanan Sama kiri Untuk level Kecerahannya Aku merasa Lebih cerah Ketika kita pake Yang black jelly Justru Padahal Klaimnya Yang untuk uneven skin tone Atau whitening Itu justru yang rose jelly Tapi aku merasa Kulit aku Rona wajah aku Lebih putih Untuk yang kiri Yang ketika aku pake black jelly Menurut aku mungkin Ini karena Black jelly itu kan Eksfoliasi Jadi Seharusnya kalo eksfoliasi Memang logikanya sih Kayak lebih Mutihin ya gak sih Karena kan dia Ngambil sel kulit mati Yang ada pada wajah kita Jadi kayak dikelupas Gitu kan Nah sehingga Pasti wajah kita Jadi keliatan lebih cerah Nah ini Kalo kalian liat Ini lebih cerah Untuk yang Black jelly mask Tapi Level kecerahannya Antara Wajah aku yang kiri Dengan yang kanan itu Kayak Tidak terlalu signifikan Meskipun sama-sama Lebih brighter Atau lebih cerah Tapi Antara sisikan dan kiri Itu kayak Perbedaannya Mungkin cuman kayak 0,5 Poinnya tuh kayak Cuman 0,5 doang Lebih putih 0,5 yang kiri Yang pake black jelly Daripada yang pake Air Lose Nah kalo final top Dari aku Apakah produk ini Si Ellen Grace ini Worth to buy Dengan harga Kalo aku gak salah Harganya 264 Waktu aku beli Karena itu lagi diskon Kalo aku gak salah Harga aslinya tuh 300 ribuan Something gitu ya Nah menurut aku Kalo kalian punya wajah Yang sangat kering Masker yang ini Itu sangat worth to buy Nah kalo kalian punya Wajah yang Kayak berminyak Gitu ya Dan kalian pengen Wajah kalian tuh Lebih cerah Masker yang ini Itu sangat worth to buy Tapi kalo misalkan Kalian tuh punya wajah Yang berjerawat Banget Yang jerawatnya tuh Gede-gede Bukan ini Pilihan kalian Masih ada Masker-masker lain Yang bisa kalian pilih Kalo kulit kalian tuh Sangat banyak masalahnya Menurut aku Masker yang bentuknya Kayak jeling-jeling Kayak gini Itu masih belum bisa Menyelesaikan Permasalahan kulit Yang terlalu heavy Yang terlalu berat Yang kayak jerawatan parah Menurut aku tuh Gak worth to buy Tapi kalo kalian tuh Cuman kayak pengen Menghidrasi wajah kalian Karena kulit kalian Kering banget Yang kalian tuh Tiap hari Kantor itu Di AC Itu Yang ini sangat worth to buy Apalagi dengan harga 300 Kamu tuh cuman Kamu tuh udah dapet 300 mili Itu banyak banget loh guys Dan ini tuh Gak habis-habis Dan expirednya Tiga tahun Nah kalo yang ini Kalo misalkan kalian pengen Lebih whitening Menurut aku Kalo kulit kalian tuh Kusam Berminyak Berjerawat Tapi jerawatnya dikit Dan jerawatnya gak tipe-tipe yang timbul Atau mungkin Untuk menghilangkan bekas jerawat Nah ini worth to buy Dan juga kalian gak perlu Kayak aku yang beli dua-duanya Karena ketika aku beli dua-duanya Itu aku emang lagi pengen banget Karena produk ini pada saat itu Overhype banget Karena saat itu Kayak produk ini tuh Lagi sering dibanding-bandingkan Sama si Natur Republic Ya Jadi makanya Daripada aku penasaran Mendingan aku beli dua sekalian Daripada aku kayak Bingung gitu Harus milih yang Ini apa yang itu Jadi mendingan aku beli dua sekalian So kalo begitu Itu adalah review jujur dari aku Semoga kalian ngerasa terbantu Kalo kalian itu Pengen beli produk ini Antara yang mana Sesuaikan dengan kantong kalian Sesuaikan juga dengan Permasalahan kulit kalian Oke See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax